PSM-nya, PSM Makassar punya masalah krusial jilang bergulirnya Liga 1 2023-2024. Masalah itu adalah tumpulnya lini depan yang mereka miliki. Dari tiga laga uji coba yang dilakuni PSM Makassar, mereka baru mampu membukukan tiga gol. Artinya setiap pertandingan, PSM Makassar membukukan satu gol di setiap pertandingan. Hal itu tentu bukan kabar baik bagi PSM Makassar yang ingin mempertahankan gelar juara musim mendatang. Apalagi pada laga pertama nanti, PSM Makassar akan menghadapi tim bertambur bintang Persija Jakarta. Kehilangan Ramadan Sananta sedikit banyaknya berpengaruh terhadap performa lini depan tim berjudul kelas karpenisi tersebut. Musim lalu, PSM adalah tim ketiga 63 gol dengan catatan gol terbanyak di Liga 1 setelah Bali United 67 gol dan Borneo FC 64 gol. Untuk menambal pos yang ditinggal Sananta, PSM mendatangkan pemain mudah dari Borneo FC, Andi Harjito. Lalu pemain asing asal Portugal, Adilson Silva. Pala laga uji coba melawan Persi Kediri, Bernardo Tavares, pelati PSM memberikan waktu bermain lebih untuk pemain mudah yang mereka miliki. Harapannya jelas, jadi proyeksi musim ini untuk bisa membantu persaingan dan mempertahankan gelar juara Liga 1. Pengamat sepak bola Samsuddin Umar berharap pencetak gol PSM Makassar nantinya tidak hanya dari pemain lini depan, Tetapi bagi semua pemain yang memiliki peluang, memang kalau dilihat ada masalah di lini depan. Tapi saya yakin Bernardo Tavares sudah memberikan catatan-catatan terkait ini, kata Samsuddin Umar. Perlu diingat musim lalu PSM Makassar tak mengandalkan satu-dua pemain pencetak gol, tapi semuanya harus bisa, sambungnya. Di sisi lain, Persija Jakarta juga masalah serius jelang bergulirnya Liga 1. Mereka tak kunjung mendapatkan tambahan tiga pemain asing. Sejauh ini, mereka baru memiliki tiga pemain asing, yaitu Odrej Kudela, Roy Matsumura, dan Marco Simic. Jelang kikau pelawan PSM Makassar, Odrej Kudela mengalami cedera dan berpotensi tidak diturunkan saat melawan PSM Makassar di Stadion Gelora Bukarno. Sementara Marco Simic yang baru bergaung dengan tim, masih perlu untuk adaptasi dengan pemain lainnya. Sekarang mungkin belum terlalu puas. Belum tahu menunggu sampai kapan, ungkap Thomas Doll. Sekarang ada tiga asing dari enam slot yang tersedia, sambungnya. Mantan pelatih Borussia Dortmund ini berharap pemain asing yang menjadi incaran, dan untuk proyek musim ini bisa segera bergabung dengan tim. Terima kasih. 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 Terima kasih.